. Investigasi rahasia baru-baru ini oleh program Berita Italia, telah mengungkap masalah yang disebabkan oleh Islam radikal di Italia, dan yang secara bertahap mengubah tatanan masyarakat di negara yang dulunya merupakan benteng katolik di Eropa. Ditayangkan oleh program Berita Italia, Fuori Dal Coro selama bulan Ramadan, dengan judul Imigran dan Kekerasan, umat muslim yang membenci Italia, mengungkap sisi gelap antipati imigran muslim terhadap umat katolik dan Yahudi Italia. Dalam dokumenter tersebut, reporter utama membawa pemirsa ke sebuah masjid ilegal di daerah Via Padova, Milan. Ditulis dalam Al-Quran bahwa kami akan mengusir orang-orang Yahudi, seorang pria muslim dengan berani mengatakan kepada tim berita yang diberi izin untuk memasuki masjid tersebut. Ketika wartawan bertanya, apakah umat Islam akan menaklukkan dunia mengingat jumlah mereka, pria itu menjawab, ya, ya. Tempat pertama adalah Italia, karena Italia sangat dekat dengan Islam, karena Italia memiliki hati yang baik. Disamping mengungkapkan pandangan anti-Semit atau anti-Yahudi di kalangan imigran muslim, dokumenter ini juga menyoroti meningkatnya ketegangan dengan penduduk asli Italia setempat, yang mengatakan bahwa mereka sering diancam oleh pria muslim yang menghadiri masjid, geng remaja muslim, dan maraknya zona terlarang, sebuah fenomena yang sudah ada di Inggris. Saya tinggal di lantai atas. Lihat? Mereka sudah mengancam saya dengan kematian dua kali, kata seorang warga kepada tim berita, dengan syarat identitasnya dirahasiakan. Sebagai warga Inggris yang tinggal di Roma selama empat tahun terakhir, saya dapat mengkonfirmasi bahwa banyak kekhawatiran yang diungkapkan dalam program televisi tersebut. Saya telah mengunjungi masjid-masjid ilegal di daerah-daerah terpencil di Provinsi Roma. Saya telah berbicara dengan puluhan imigran muslim ilegal dari Asia dan Afrika. Tukang cukur saya seorang imigran gelap dari Afganistan, memberitahu saya bahwa ia membayar 6.500 dolar untuk diselundupkan ke Italia lima tahun lalu. Tarifnya sekarang lebih tinggi. Sepupunya membayar seorang pedagang manusia 8.000 dolar hanya untuk diangkut dari Kabul ke Iran dalam perjalanan ke Italia. Saya bertanya kepada tukang cukur saya, bagaimana ia belajar berbicara bahasa Italia dengan sangat fasih. Saya punya tiga pacar orang Italia. Semuanya Katolik. Saya tidur dengan mereka semua. Itulah cara terbaik untuk mempelajari bahasa baru, jawabnya. Kru dokumenter ini pergi ke pusat kota Milan, stasiun kereta Porta Garibaldi. Disanalah geng-geng pemuda muslim yang terkenal beroperasi tanpa hukum. Pada bulan Februari, geng enam pemuda asal Mesir dan Tunisia ditangkap dan dipenjara-dipenjara remaja. Dalam satu bulan saja, berbekal pisau dan botol, komplotan itu melakukan tujuh perampokan, yang sebagian besar menyasar pemuda Italia untuk mengambil smartphone mereka. Wilayah tersebut sepenuhnya berada di bawah kendali geng anak-anak muda, yang terdiri dari imigran generasi kedua. Kata reporter tersebut, seraya mencatat bahwa sebagian besar dari mereka adalah muslim. Reporter tersebut bertanya kepada sekelompok pemuda muslim, apakah mereka merasa terintegrasi dengan Italia. Tidak, saya tidak, tidak pernah. Saya tidak merasa ini adalah negara saya, jawab salah satu dari mereka. Saya lahir di negara ini tetapi saya merasa lebih seperti orang Maroko. Meskipun kami memiliki kewarga negaraan ganda, kami tetap warga negara Maroko, kata seorang temannya. Tiba-tiba, kru berita dikelilingi oleh sekelompok lebih dari 30 anak laki-laki. Banyak yang berbicara dalam bahasa Arab. Keadaan semakin buruk, jadi kami memutuskan untuk pergi. Reporter itu memberi tahu audiensnya. Salah satu ikon geng remaja tersebut adalah Zakaria Mouhib yang berusia 22 tahun, seorang rapper Italia asal Maroko yang dikenal dengan nama Baby Gang. Mouhib telah diberi tanda elektronik dan ditempatkan dalam tahanan rumah sejak Februari karena menembak seorang kenalannya. Mouhib yang pernah ditangkap sebelumnya, menulis di media sosial, Kami tumbuh dalam ketidakadilan. Tidak seperti sebelumnya ketika kami menderita. Sekarang mari kita tertawa. Ia melampirkan foto dirinya yang menunjukkan jari tengah kepada polisi. Rapper tersebut dijadwalkan untuk diadili atas ancaman pembunuhan yang diduga ditujukan kepada seorang reporter wanita. Sementara itu, kaum muslim radikal kelas pekerja yang menyerukan penaklukan Italia, menerima masukan ideologis dari ulama Islam terkemuka. Pada bulan Desember tahun 2022, ulama Islam ternama dunia, Sey Yusuf Al-Karadawi, tokoh media dan ketua persatuan cendikiawan muslim internasional, mengenang saat Nabi Muhammad ditanya kota mana yang akan ditaklukkan terlebih dahulu, Roma atau Konstantinopel. Nabi Muhammad disebutkan menjawab bahwa kota Hirkit atau Konstantinopel akan ditaklukkan terlebih dahulu. Al-Karadawi melanjutkan dengan mengatakan, Kota Hirkit ditaklukkan pada tahun 1453 oleh Kaisar Muda Otoman berusia 23 tahun, Muhammad bin Murad, yang dikenal dalam sejarah sebagai Muhammad Sang Penakluk. Kota lainnya, Roma, tetap ada dan kami percaya dan berharap, ini berarti bahwa Islam akan kembali ke Roma sebagai penakluk dan pemenang setelah diusir dua kali, sekali dari selatan dari Andalusia, dan kedua kalinya dari timur, ketika mengetuk beberapa kali gerbang Atina. Ia menyimpulkan, salah satu tanda kemenangan adalah bahwa Roma akan ditaklukkan, Eropa akan diduduki, umat Kristen akan dikalahkan, dan umat muslim akan bertambah jumlahnya dan menjadi kekuatan yang akan menguasai seluruh benua Eropa. Saya telah berbicara kepada sekelompok kecil pendeta evangelis dan pantai kosta Italia, yang lebih menyadari ancaman islamisasi Italia yang semakin dekat. Tidak seperti pastor katolik, uskup dan hirarki fatikan yang tampaknya tidak peduli atas ancaman ini. Mereka bekerja dengan cara-cara kecil untuk mencoba melawan ancaman ini. Strategi mereka adalah mengabarkan Injil kepada para imigran muslim. Sebuah tim misionaris evangelis Amerika, yang fasi berbahasa Italia, menjelajahi benteng-benteng muslim di Roma sepanjang minggu, berteman dan menyebarkan iman Kristen kepada kaum muda muslim. Saya senang sekali bertemu dengan salah satu anggota mereka yang telah menjadi Kristen, seorang pemuda dari Bangladesh yang sekarang bekerja sebagai penginjil penuh waktu di antara umat muslim. Yesus telah mengubah hidup saya sepenuhnya. Saya siap hidup dan mati untuknya, kata Abdul kepada saya. Abdul adalah nama samarannya. Saya duduk bersamanya untuk minum kopi dan makan samosa di sebuah cafe dekat Vittorio Emmanuel di pusat kota Roma, sebuah wilayah yang didominasi oleh muslim Bangladesh. Dalam percakapan tiga bahasa yang memadukan bahasa Italia, Inggris, dan Urdu, kami berhasil berbicara tentang amanat agung, sebuah konsep yang telah digunakan untuk mendukung kegiatan misionaris dari banyak denominasi Kristen, dan yang merujuk pada beberapa bagian dalam Injil Matius di mana Yesus Kristus mendesak para rasulnya untuk menjadikan murid dari semua bangsa, dan membaptis mereka. Andai saja gereja katolik mau bangkit dan mengirim penginjil untuk bekerja di antara umat muslim, katanya kepada saya. Mereka tidak melakukan sedikitpun upaya untuk menginjili umat saya, keluhnya. Mereka tidak percaya pada penginjilan. Mereka hanya berbicara tentang dialog antaragama. Saya bertanya kepadanya apakah ia pernah berhasil melihat umat muslim beriman kepada Kristus. Sulit, lambat, namun, membuahkan hasil. Dan itulah yang Yesus perintahkan untuk kita lakukan, katanya. Tapi tahukah Anda, imbunya, sambil meletakkan samosa yang setengah dimakannya dengan serius. Lebih mudah bekerja dengan umat muslim daripada dengan umat katolik Roma. Karena kebanyakan dari mereka tidak pergi ke gereja, tidak mengenal Injil, dan bahkan tidak peduli lagi, katanya. Jika mereka tidak bangun, Italia akan tamat. Litalia Evinita, serunya. Mohon kiranya mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga icon loncengnya, like, comment, and share. Terima kasih.